Ini pejantan super yang dinamakan Dorper Dorper Pak ya? Domba Australia Original Pak ya? Original, kita import ya Dari Australia Itu bebet berapa sih Pak sekarang Pak? Kalau sekarang itu bebetnya kurang lebih 80 kilo ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi masih di channel Tali Sukses Oke teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan channel afiat ya Nah di video kali ini Kita berada di Kabupaten Tuban Nah seperti yang teman-teman lihat Jadi disini itu ada peternakan Khususnya doma-domba yang jenis Nah langsung saja kita nyari dulu peternaknya Kira-kira ini ada di mana Dengan bapak siapa Dan untuk teman-teman semuanya Yang baru bergabung dengan channel Youtube Tali Sukses Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen Karena kita bakalan lebih semangat lagi Untuk bikin video terbaru Terkait perkembangan kambing dan doma Langsung saja kita cari peternaknya Lah kayaknya ini yang lewat ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke dengan bapak siapa ini Pak? Dengan bapak Hendry Bapak Hendry Oke alamatnya farmnya ini mana Pak? Ini Dusun Lebak Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Jawa Timur Indonesia Siap Untuk nomor berapainya Pak? 0852 354 77 212 Oke WA juga Pak ya? Ya itu di WA Oke untuk nama farmnya tadi apa? Nama farmnya kita pakai farm JKT farm Oke nah untuk tahun berdirinya tandang ini Pak? Mulai dari tahun berapa ini Pak? Di 2021 Oh 2021 Ya maaf 2021 Berarti sudah 3 tahunan ya Pak ya? Ya 3 tahunan Karena sudah 2003 Oke nah untuk Ini Pak yang Dirawat disini jenis-jenis apa saja sih Pak? Wah dari kalau kita datangkan ini Mulai dari Teksel Yang betinanya Kemudian Awasi Awasi juga ada Pak ya? Ada kemudian EG atau ekor gemuk Semi-EG ada Pak ya? Ya ada Kemudian yang paling spesial Untuk kandang JKT ini Di Kabupaten Tuban Kita juga mendatangkan Yaitu dari impor Australia Yang kita Apa yang diberi nama itu Dorper Dorper Super Super Apa itu Pak istimewanya Pak? Kalau Dorper Pak? Dorper itu yang jelas adalah daging Dagingnya ya Pak ya? Dagingnya rasanya itu super luar biasa Oh gak ada Untuk dikonsumsi Kebanyakan orang luar negeri yang konsumsi itu Oh Dari rasa dagingnya itu Pak ya? Iya terasa dagingnya Oke Kemudian untuk Berat idealnya itu super Gak ada yang nandingi Sampai berapa Pak? Pisaran kalau umur 1 tahun Sekitar sampai seratus tiga puluhan kilo Luh 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 Gak bahaya ya Pak? Makanya itu Kalau kita perawatannya bagus Sesuai aturan Anjuran untuk kakan ternaknya Dan lain sebagainya Itu perawatan maksimal Insya Allah tembus Sampai seratus Tiga puluh kilo Seratus tiga puluh kilo Tangka yang luar biasa itu Iya Khususnya di Domba Domba Dorper itu Oke Nah yang disini Pak Boleh kita Tanya-tanya Pak Ini kandang yang apa sih Pak Yang disini Pak? Ini kita namai Kandang Semi lepas sapi Semi lepas sapi Pak Maksudnya lepas sapi itu Dilepas tapi masih Nyusui Indunya Masih nyusui Jadi ini Indu-Indu itu Banyak variasi Yang ada air tagnya Warna kuning Itu adalah Domba F1 F1 apa itu Pak? Makanya kita muncul F1 Dorper Oh Dorper Jadi F1 Dorper Itu kita Keluarnya Alhamdulillah itu F2 Oh Itu F2 Dorper Itu usia baru Satu bulan itu Satu bulan Itu yang Sebentar Ini yang mepet itu Pak Oke Yang kepalanya hitam Nah itu Satu bulan Dua bulan udah segitu Pak Satu bulan Wih ngeri Makanya satu bulan kemarin Kita setiap Minggu Kita harus tahu Berat badannya Atau berat badannya itu Seberapa Kita ngetengah Kenaikannya Pak ya Setiap satu minggu Sekali Kita tinggal Oke 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 Nah untuk belajarnya sendiri Dari mana sih Pak ini Pak? Yang jelas Kita belajar itu Sudah lama ini Dari Mas saya juga Kemara Dulu bilang Kalau kita belajar Ternak Marilah kita Cari Ternak Domba Itu yang Bener-bener super Kenapa? Karena kita kan Kasih makan Kasih minum Semuanya itu kan Kalau kita itu Ngerawat Domba Yang biasa Ya Pak Maaf ya Hasilnya kan Juga kurang maksimal Kurang maksimal Pak Beda dengan yang super Jelas Umur Ini Cempe-cempe ini Baru Satu bulanan ini Ini satu bulan Pak? Sekitar ini Satu bulan saja Sini Coba yang sini Sudah ini Ini sekitar Nah ini Ini dua bulanan super ini Ini dua bulan Mantap sekali Pak Oke guys Dua bulan ini Sudah kayak Lima bulan saja Pak Ya makanya itu Untuk yang Perbandingannya Untuk Ini adalah F1 dan F2 Dorper Oke Coba disitu itu F2 Dorper ini Boleh tahu Jenis kelamin apa itu Pak? Ini Jantan ini Ini pejantan ya? Pejantan Nah untuk pejantannya sendiri Pak Iya Pakai mana ini Pak? Oh Mari kita sini Ya Oh ini Ini Kurang jelas nih Kalau udah naik ini Pak Oh ya emang? Gak apa-apa Gak apa-apa ya? Ini pejantan super Yang dinamakan Dorper Dorper Pak ya? Domba Australia Original Pak ya? Original Kita import ya Dari Australia Itu bebet berapa sih Pak Sekarang Pak? Kalau sekarang itu Bebetnya kurang lebih 80 kilo ini Sudah 80 kilo? 80 kilo Ini pejantan Itu umur berapa Pak? Ini kalau gak salah Kemarin kan Kita untuk Sertifikat sama Kita lihat Ya sekitaran Dua tahun ini Sudah dua tahun Sudah dua tahun Nah pejantannya ini Mantap ya Jadi semua ini Mas Iya Jadi semua Betina disini Kita kawin Yaitu dengan Full blood Full blood Kita hanya Mengaminkan full blood Untuk Apa ini? Kandang JKT ini Kabupaten Lubani Boleh dikasih pengertian Pak Mungkin teman-teman itu kan Banyak yang kurang paham Maksudnya full blood itu gimana? Oh ya Terima kasih Untuk full blood Dinamakan full blood adalah Domba yang asli impor Oh asli impor Kemudian nanti dia Dikawinkan Disilangkan Dengan lokal Atau dengan yang lainnya Seperti teksel Awasi Atau Garut Itu nanti keluarnya F1 Oh gitu Nanti kalau F1 Dikawinkan dengan Bapaknya lagi Atau full blood lagi Keluar dari F2 Oh Jadi gitu Terusnya Makanya kalau bisa Kita disini itu Mencari yang F2 Itu betina F2 Tapi betina Coba kita lihat Contohnya Yang sudah jadi Nah ini F2 Betina Oke teman-teman Oh itu Ya itu Sudah mau bunting Itu Sudah bunting Oke Teman-teman kita cek Ya ini Oh ini Mantep sekali F2 Betina ini Luar biasa Itu Sudah Berapa Ini pak Berapa Baru ini Baru mau Lahiran ini Oh ini bunting pertama Ya atau dikatakan Mas Doro Tembean Oh iya tembean Tembean ya Betul ya pak ya Betul Oke Ini masih tembean Belum pernah Ini pak ya Belum pernah melahir Baru ini Belum pernah melahirkan Ya ini kurang lebih Nanti Sudah segini itu pak ya Itu Apa emang Posturnya kayak gitu Atau memang Gimana sih pak Ya Kalau kelihatannya Ini kan Untuk Posturnya Ya segini Untuk betina Segitu ya pak ya Lebih tinggian Untuk jantan Oh Geng Dan nanti Kalau sudah besar Itu kita juga Mempunyai Apa itu Program Penggemukan juga Ini Fitening ya pak ya Iya Fitening Yang di fitening Jantan atau betina Jantan Jadi yang kita Fitening Itu jantan Coba Di sini Ada di situ Di sebelah Kandang Tiga Kita ada produk Yang siap Jadi Pecang Dikawinkan Domba lokal Atau Kita punya Teksel Atau punya Awasi Garut bisa Ini 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 lepas Sapeh ini Ini Domba F1 F2 Jantan Lepas Sapeh kok Sudah segini pak ya Iya Ini Gak Baya Jantannya Jantannya itu Kadi Dorper Dan yang ini Paling spesial Ini F2 Ini F2 Ini Kemarin Beratnya Sudah 22 32 32 32 Kilo Jadi Coba Dilihat Ini Kita Sudah Cukur Kita Sudah Cukur Sulit Sekali Kita Sudah Cukur Berarti Benar Kelihatan Sudah Kelihatan Itu Daging Oke Teman-teman Perutnya Sudah Melembung Sudah Besar Ada Lagi Oke Kita Sambil Ngecek Ngecek Lagi Ini Untuk Siap Sebentar Kalau Yang Kayak Gini Itu Nanti Dikemanakan Ini Kemarin Ada Yang Senang Ada Yang Lirik Mau Dibli Terus Gini Pak Khusususnya Untuk Penonton Channel Youtube Tali Sukses Pak Oke Kalau Nanti Minat Dengan Domba Yang Ini Pak Kira-kira Itu Dilepas Tumpan Ya Tetap Kita Lepas Kenapa Karena Kita Pengennya Ditubah Sendiri Itu Nanti Pejantannya Pake Pejantan Super Jadi Kualitas Berat Badannya Lebih Tinggi Lebih Cepat Untuk Gemurnya Itu Oke Ini Teman Ready Pak Oke Ready Oke Kita Cek Lagi Jadi Ini Yang F1 Garut Ini F1 Garut Yang Itu F1 Garut Coklat Kita Naik Biar Lebih Jelas Ya Mantap Coba Wah Gini Memang Lihatnya Segini Harus Gitu Pak Ini Ini Yang F2 Ini Oke Sudah Besar Ini Wah Luar Biasa Mantap 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 Dan Yang Disitu Monster Kita Oh Ini F1 Dari Dor Itu Berapa Ini Kemarin Hari Minggu Kemarin Itu 90 91 Kilo Ini 91 Kilo Coba Seberapa Ini Semua Ini Yang Full Blood Sama Indukanya Itu Pake Texel Makanya Seperti Ini Apakah Hasil Pertama Kalinya Ini Produk Waktu Baru Saat Dua Tahun Setelah Kandang Ini Jadi Kita Punya Pertama Ini Banyak Ini Tinggal Berapa Ini Udah Habis Ya Ini Tinggal Berapa Tinggal 6 11 Mantap Sekali Wah Kita Kalau Pegang Tidak Kuat Ini Tidak Kuat Tidak 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 Mantap Mantap Oke Teman Teman Kita Lanjut Lagi Pak Untuk Populasi Berapa Disini Ini Kan Gini Untuk Populasi Kita Di Kandang Tuban Sendiri Ini Untuk Betina Itu Sekitaran Berapa 42 Betina Itu Itu Yang Ngatasi Sehari Itu Paling Minim Itu Empat Ekor Kawin Kawin Minim Jadi Kita Sudah Buktikan Mas Memang Dulu Juga Gitu Kita Bingung Mosok Memang Betul Kita Sudah Buktikan Tiga Kali Sudah Biasa Sudah Makanan Untuk Jadi Emang Ini Ciri Kasia Mungkin Itu Ciri Kasia Untuk Dorper Sendiri Domba Super Domba Australia Dorper Australia Oke Ini F2 Ini Usia Satu Tahun Belum Lapan Bulan Ini Lapan Bulan Sudah Gini Pak Bayangkan Ini Kemarin Bobo Terakhir Itu 79 79 Kilo 79 Kilo Mantep Pak Terus Ini Rencana Bulunya Dicukur Juga Seluruh Bulu Kita Agendakan Untuk Dicukur Alasannya Apa Yang Pertama Untuk Kesehatan Jadi Ternak Domba Itu Kita Harus Membersihkan Bulunya Bulunya Bukan Seperti Yang Dijual Di Pasar Itu Gembel Yang Dijual Itu Apanya Yang Mohon Maaf Kita Untuk Peternak Yang Sudah Belajar Mas Profesional Juga Insyaallah Teman-teman Sudah Tahu Sudah Mahir Jadi Saya Mengikuti Mas Kita Belajarkan Disini Tidak Ada Pinter Sok Pinter Tidak Ada Jadi Peternak Harus Rukun Mas Betul Oke Sementara Itu dulu Untuk Obrolan Kita Hari Ini Kita Doakan Semoga Peternak Ini Tambah Sukses Amin Amin Dan Berkah Buat Keluarga Oke Buat Teman-teman Semuanya Yang Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Karena Kita Sudah Mencapai 12.000 Subscriber Wah Luar Biasa Jangan lupa Nanti Ditonton Oh Pasti Oke Terima Terima Kasih Teman-teman Semuanya Tetap Dukung Terus Channel Youtube Tali Sukses Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Like Share Dan Comment Karena Kita Bakalan Lebih Smart Lagi Untuk Bikin Video Terbaru Terkait Update Kambing Dan Domba Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh